Assalamualaikum ya tentang bahasa basi jadi bahasa basi itu sebenarnya dusta gak? ada pertanyaan begitu apakah bahasa basi itu termasuk berdusta? ya, gak tau ya cuman kita akan coba hubungkan dengan satu cerita dulu saya punya teman dan saya melawan udah lama itu jadinya, tapi saya melawan kesalahan waktu itu saya fatal dan teman saya itu tau jadi istilahnya ada aib saya yang diketahui olehnya saya malu dan terasa bersalah lalu mengklarifikasi ya salah saat mengklarifikasi itu tentu kita banyak bumbunya saya itu banyak bumbunya sebenarnya gak gitu ceritanya itu gak gitu ya salah ya jadi naluri kita menutupi kesalahan kita atau kalau gak menutupi minimal itu ngiris tipis-tipis gue gak salah-salah amat tau gitu dan yang menarik itu respon teman saya itu apaan sih mas? biasa aja maksudnya ya gak apa-apa kamu mau ngapain meyakinkan aku kamu gak salah kamu tuh kamu mau ngomong apa sih sebenarnya? karena menurut saya biasa aja aku malah seneng loh melihat kesalahan kemarin maksudnya bingung gitu karena kata teman saya manusia itu kan memang tempat salah dan lupa kalau ada teman yang aku tuh gak pernah lihat dia salah aku tuh justru malah merasa belum kenal belum utuh mengenal jadi kata dia nih saya saya inget bahasa dia gitu waktu itu gini sebenarnya ini tuh malah melengkapi spektrum tentangmu di mataku bahasa dia begitu ini kan menarik ya jadi sebuah kesalahan itu ternyata justru melengkapi melengkapi kita siapa kita ini justru kelihatan setelah kita melengkapi yang kedua naluri kita menutupi kesalahan itu dengan dengan mengklarifikasi dan biasanya cenderungan kita itu adalah mengumpulkan alasan-alasan yang masuk akal saja dan alasan-alasan yang sebenarnya kita seperti saat itu aku lah gak usah kita ya saya waktu itu pengen pengen gak kelihatan salah gitu pengen gak kelihatan salah nah disinilah bisa jadi bahasa basi itu menjadi berbahaya jadi bahasa basi itu gak ada masalah karena kan bahasa basi itu kalau jadi sudut pandang positif ya itu terjadi karena kita mencoba memantas-mantaskan gitu ya satu informasi atau satu konten itu dipantas-pantaskan berupa kemasan kemasan itu bisa jadi bahasa basi karena melihat lawan komunikasi kita ini sebenarnya gak ada masalah kan ini artinya kita melihat justru kita empati terhadap lawan lawan operasi lalu kita menggunakan bahasa basi yang jadi masalah adalah ketika bahasa basi ini hanya kita gunakan untuk menutupi sesuatu atau bahasanya gini dusta itu kan bersembunyi di dalam bahasa basi jadi kalau apakah bahasa basi itu berdusta? gak tahu belum betul tapi dusta itu kadang di balik bahasa basi gitu kan waktu kami ngobrol ngopi semalam itu ada satu kalimat ini percakapan ini ada percakapan dan seperti biasa kita sering overthinking ulangnya itu saya di sepulang dari situ saya kepikiran beberapa hal salah satunya adalah sebenarnya seperti apa sih sebenarnya ini kita jatuh sebenarnya itu ditemukan seperti apa satu buku 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 kuliahan ini saya beli buku ini sebenarnya karena saya itu latar belakang akademis apapun saya belum pernah kuliah atau seni sementara saya ini kan kedorong ke arah-arah yang beginian jadi saya latar belakang akademis saya dulu kemudian kuliahnya pajak akan lanjut akutansi semua kiri tapi karena saya suka suka puisi terus berinteraksi dengan puisi ketemu dengan komunitas-komunitas sastra bahkan menerbitkan beberapa ini mau pegang dua ya buku kedua itu saya terus sering berdiskusi tentang itu nah saya ngerasa bersalah itu kalau tiba-tiba ternyata saya itu gak ngerti seni itu apa ini di buku ini ada beberapa perikatan seni ini saya yang mau saya ambil satu upap dia cerita tentang seni sebagai satu lembaga kebenaran salah satu bahwa kebenaran itu agama yang merupakan yakinan institusi kebenaran kemudian ada lembaga seni lembaga kebenaran lembaga kebenaran jadi bagaimana dia menemukan kebenaran jadi menemukan atau menjaga kebenaran kalau kata fee for vendetta di film di film fee for vendetta itu ada satu dialog kata tokohnya politikus itu berdusta untuk menyembunyikan kebenaran sementara seni seniman itu berdusta untuk mengungkapkan kebenaran jadi sebenarnya seni itu bisa jadi seperti bahasa bahasi itu ya bahasa bahasi itu bahasa bahasi itu gak akan jadi masalah selama tujuannya adalah mengungkapkan benar contohnya seperti apa ya misalnya kita ingin menasihati seorang teman atau mengungkapkan kesalahan teman tapi dengan cara yang suka kan bahasa bahasi itu atau menceritakan sesuatu kebenaran yang kalau tanpa bahasa bahasi ini justru gak efektif karena lawan bahasara kita terluka selesai langsung nutup ya mau nunggu talk to my hand misalnya gitu udah terserah lo mau ngomong apa gue udah sakit hati kan gitu karena itu perlu pintu sebenarnya justa yang di justa yang kata V4 vendetta untuk mengungkapkan kebenaran itu adalah justa yang untuk memasukkan jadi justa tapi untuk untuk mendorong ya menurut saya itu bahasa bahasi bahasa bahasi ya tadi tapi celakanya ini juga jadi tempat tersembunyi tadi yang saya sebutkan bahasa bahasi terkadang jadi tempat sembunyi nah just karena itulah maka ada kalau V4 vendetta di kuisinya saja sebatang lison itu kan ada di awal-awal itu kasar banget ada kata-kata perak dua tiga jukong mengangkap perak jadi kata perak itu kata yang sangat tidak puitis tapi dia akan mengungkapkan mengungkapkan sesuatu bahkan di baik berikutnya sepat ada kata yang gini jadi penyair-penyair salon penyair-penyair salon penyair yang sibuk hanya mengungkapkan anggur dan cinta sementara ada kezaliman di samping dia sibuk dengan kata-kata dia si Red Reding kan seperti antitesis mengkritisi orang-orang sibuk mengemas seolah-olah dia terlupa terlupa dengan muatan kebenaran yang harus disampaikan atau juga wici dukul wici dukul yang sampai akhirnya hilang diculik ini ada buku kecilnya para jenderal marah-marah kumpulan puisi wici dukul dalam pelarian ini buku kumpulan puisi bonus dari majalah tempo saya ambil dan saya koleksikan nomor saya ini saya belum pernah ketemu kumpulan puisi wici dukul saya simpan jelatang jelek ini tapi saya baca kemana-mana senang banget saya akan ada satu saya ingin bacakan satu puisi yang menunjukkan bagaimana kebenaran itu harus kita jelajah atau engkau kolor terkadang yang tidak sopan saya ingin bacakan ya judulnya Pak Lukmat Penyakit pernah bibir pecah ditinju tulang rusuk jadi mainan tumit sepatu tapi tak bisa mereka meremuk kata-kataku seperti rampok mereka teledah aku darah tetes di baju tapi tak bisa mereka rebut senjata kata-kataku ketika aku diseret diancam penjara si kerdil yang bernama ketakutan ku tendang keluar dan ku serukan maklumat kalian bisa bikin tubuhku lebam membiru tapi tak bisa kalian padangkan marahnya kepala kata-kataku di Jakarta November di Jakarta November 1999 video penyala dari kata-kata wiji ini jenis penyair-penyair yang tidak berbahasa dan biasanya kalau di buku keunggulan wiji ini yang kecil di sini tapi ada benang merah hidupku itu selalu bagaimana dia punya sesuatu yang harus diungkapkan diketahan yang meletup-petup ya walaupun yang manis-manis itu tidak ada yang salah karena itu adalah bisa jadi yang tadi bahasa bahasa tadi bagaimana kebenaran itu ternyata lebih nyampe dengan manis-manis mungkin kalau teman-teman pernah ngerasain seorang sales gitu yang push gitu nyawarinya itu ngotop gitu kadang-kadang kita malah nggak malah malah nggak tertarik gitu jadi bisa jadi nah ini teknik ini hanya masalahnya kalau kita nyawarinya lebih sok ternyata justru mau gitu nggak apa adanya nggak strike gitu ternyata justru pembeli mau mau beli yah begitulah jadi ternyata bicara bahasa bahasi dan justa tadi yah bukan suatu hal yang lalu ada apa namanya variable tetap variable bebas dalam rumus matematika yang jelas itu buka bahasa bahasi justa nggak gitu bahasa bahasi terkadang justru mengungkapkan tapi bahasa bahasi bisa jadi tempat justa bersembunyi mungkin gitu yah jadi begitulah suasana ngopi itu jadi saya merasa sehat saya menikmati kalau acara ngobrol itu kenapa? karena kalau kita datang ngobrol memang ternyata itu ada kaidah lain kalau kemarin saya sempet cerita ya kaidah yang harus mengangkat tema yang bisa diterima orang-orang anak-anak nongkrong itu kan obrolan nggak mungkin obrolan suatu yang dipaksakan jadi propaganda itu nggak masuk di kalangan anak-anak ngopi propaganda yang pesan-pesan yang udah dibawa pengen di apa tuh? di dogma dalam si kepala nggak bisa obrolan itu harus mengalir itu yang pertama mana sakit nah yang sekarang poin yang sekarang ini adalah kejujuran jadi ternyata anak-anak nongkrong ngopi itu harus ada kejujuran harus kejujuran harus kejujuran kita bisa datang nongkrong bareng ngobrol gitu lalu kita sibuk menutup-nutupi sesuatu sibuk mengumpulkan sesuatu sibuk menceritakan hal-hal yang memang memang ingin kita ceritakan tapi bukan yang sebenarnya gitu ya bisa aja bisa aja kita begitu tapi pasti perbincangan itu tidak asik jadi menjalankan nyaman ketika ada kejujuran ya jadi kalau kita sama-sama menceritakan kita ringan sharing itu kan kita ringan mengungkapkan apa namanya pengalaman-pengalaman kita saya dulu pernah melakukan kesalahan seperti ini jadi kalian janganlah seperti itu kan nanti si jadi akhirnya terjadi internal control ada kebenaran yang dijaga jadi di obrolan itu ada kebenaran yang dijaga jadi seorang yang melakukan kesalahan itu dengan ringan mengatakan dia salah bukan melakukan kebenaran kan karena ada kebenaran yang dijaga mungkin itulah yang kalau agama itu suruh dimulai dengan ikrok bismirobikala dikhala ikrok bacalah dengan nama Tuhan jadi kalau kita mau ngobrol ini katakanlah kita sedang membaca kehidupan maka katakan dengan nama Tuhan sehingga ada kebenaran yang dijaga sehingga berbincangan kita jauh dari pembenaran-pembenaran kan yang berbahaya itu sebenarnya adalah orang-orang yang melakukan kesalahan lalu sibuk membuat kemasan agar kesalahan itu tidak nampak bahkan ditutup dengan teori-teori yang kuat semakin lama dia semakin 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 hebat dalam berbohong semakin dustanya semakin indah nah ini kan yang berbahaya menurut saya harusnya ya tadi kita mulai dari kejujuran kita kan siapa aja melakukan kesalahan yang seperti teman saya di awal tadi justru ketika saya dia melihat kesalahan itu dia dengan ringan saya senang loh saya senang melihat kamu salah itu kamu terlebih utuh jadi kesalahan jangan menjadi alasan untuk kudusnya karena pintu taupat itu harus dimulai dengan nadam nadam itu sesal sesal itu tidak mungkin terjadi tanpa merasa bersalah jadi merasa bersalah tidak mungkin ada kalau kita tidak mengerti kesalahan dan mengakui kesalahan itu adalah pintu awal seder gak sih Wallahu'ala iswa eh ya salam literasi make more time make more time